Mungkin nanti bakal bertemu antara Team Flash atau AHQ ya untuk selanjutnya Yes, dan semoga ya yang terbaik lah untuk kita semua Dari itu dia, ini dia IGP Mau doain tapi bukan Indo Pride, jadi gimana ya? Bukan tanggung jawab saya Soalnya sebenernya, kalau misalkan sampai ke BO7, bakal riset lagi Berarti setelah Semen bakal ngecar ngambil Terangas lagi Kemungkinan besar, USG punya power spike lagi Karena mereka dapet cover picknya lagi Yang dikasih bilang, hero kuangnya memang sedikit dari USG sendiri Ya, sejujurnya banget dan disini kita bakal ada kompik yang berikutnya sebentar Untuk sebelumnya, iklan So, ini dia game ke-6 Antara IGP lawan Unsold Staff Gaming Dimana 3-2 skor masih diunggulkan oleh Unsold Staff Gaming kali ini Ya, sudah ada pergerakan, gak bakal ada invasi rasanya kali ini Karena gak ada hero yang cukup kuat juga untuk invasi Tapi mereka punya ROXY, Sota bakal masuk ke depan karena bus Terus coba di tactical fire karena depan masih ada Hippie dengan Naginata jutsunya Dan coba untuk dibacokin balik oleh Daim Iya, sepertinya banget Yang belum terasanya Oke, dan disini udah diin, fredding aja Invasi langsung dari pemain IGP, nampaknya segolembak Coba dihatiin cara pemain IGP masih ada Mai dan Dejiwo bakal coba untuk nolongin dulu Hati-hati dikawinin, dikawin paksa sama Dejiwo tapi nampaknya Dejiwo naikin skill berapakah? Ah, Hippie slow respon banget disitu sebenernya Nampaknya bakal coba dihajar di belakang Sota yang mengajak gaib Sota Flickr Berani banget, coba di follow sekarang lagi Tartal dengan masalah Bakal coba di segera kejar oleh pemain dari WSG dan Tartal harus tumbang Sayang sekali harus balik ke dalam caka Dibalikin lagi Blue Buffet terhadap Hippie kalau kita harus lihat di sini Yes, Hippie nya yang mengambil kembali haknya Yes, ini finally gue ngelihat permainan Sota yang bagus banget Dimana Sota dengan flickernya tadi dan engagement dorongnya kena 2 orang di belakang Hati salah sekaligus Itu ngebikin kepisah ya, arah baliknya Antara 2 hero damage dan observer sama seorang Tartal Jadi Tartal yang tadi sebenernya udah head mendapatkan Blue Buff Betul banget karena terpisah dari 1 engagement yang dilakukan oleh seorang Sota Finally Sota takes the game Oke dan akhirnya dibalikin menjadi first blood untuk seorang Hippie Nggak jadi dipecat Sota, sayang sekali Nggak ya, nggak jadap-jadap Jadap-jadap Gitu-gitu lo dijaga dari kita, makanya AIC Oh iya Dan di sini KA, masih jaman untuk defend lu dengan api-api bakar cintanya masnya Dan juga masih ada 3 orang di Gio Dan juga Hippie bersama seorang Slashmoon yang bakal jangka bal-bal Atau objektif besar lagi, kecil maksud gue seperti Sentinel Yes, yang menarik ini apa sih Kok Vio, oh tukeran lain Makanya kok tiba-tiba ada Vio sama Roxy di top lane ngapain gitu kan Tukeran ternyata ya, tapi gak jadi tukeran Gak jadi ya? Mereka cuma jalan-jalan aja Karena musuhnya tukeran lagi, jadi mereka emang mirroring Tapi kalau misalkan mirroring kayak gini terus malah diuntungin sama UFC Iya makanya, dan itu karena pergerakan yang cukup lambat untuk sadar mirroring kayak gitu Ngebikin rotasi USG jadi lebih menang, akhirnya bikin free abis lol juga ya tadi Betul banget, di atas juga Fennec kayaknya bakal diincer oleh seorang Rorke Yang gue rasa bahkan kesulitan untuk Rorke mendapatkan Fennec Galiata Ignis Grab masih ada level 3 disini Slashbone bakal coba ditabukin dengan charge shotnya Udah di determination langsung tumbang tentunya Slashbone Sayang sekali, gue kira bisa selamat loh Bisa, kalau udah ada sih kalau, tapi belum menit 3 itu Belum menit 3 bakal ditarik lagi langsung, dan embrace karena laklak Bakal coba disebel, tapi gak bisa laklak Dan itu dia katalism yang cukup selat tampaknya Sebenernya ada katalism juga bakal nyelamatin sih Iya, karena udah mati-mati juga gak sih? Gak apa-apa, ulti tuh jangan dibuang-buang, santuy Dan disini tower Rorke bakal diambihin Dan kalau misalnya kita lihat disini, turtle gak jadiin item jungle ya Dia cuma ngambil ke ini doang? Iya, udah itu, udah apa namanya? Kukri-nya aja Udah, dia kan power speknya di early, ngelawan hero early kayak Ryoma Kalau lu ngejadiin item jungle sampe total sih, lu udah kalah banget sih Oh, diambil buff birunya, kayaknya turtle bakal di balikin ya? Dia balikin banget, hilang banyak banget mana? Balas dendam dia, eh anda tadi meng-invite sosokan yang di blue buff gini loh Cara nganju blue buff gak mati Iya, tapi mereka bener-bener kayak ngasih don't turtle, timnya jadi kewalahan terus berat banget loh Iya, karena mereka memang harus mainin power spek Lu main real ma jungle, gak galak early, apalagi bawa arah fancy woy Iya gak sih? Fancy woy Bener bener aja? Gak sefancy ini ya Gak fancy you ya sih? Maaf ya? Wadaw Oke, dari sini kalau kita lihat di arah toplay minimap Udah ada tiga orang yang sebenernya set up One, oh di arah Di atas, KA di game bank nampaknya, bakal coba dihajar gitu Wuuu Dan katalism lagi-lagi ya, gak bakal bisa menyelamatkan temannya Harus hilang gitu, jangan tau, bakal coba dihajar Dan diamani oleh pemainer dari USG Tapi gak ada clip saya sekali, Roarka juga sedang berjalan ke atas Dan coba untuk nge-defend dulu Ya, di sini rotasi yang udah bagus banget dari USG Susah banget, dimana memang seorang Illumia itu cukup lelet secara rotasi Makanya yang gua bilang ngebuang ulti kayak tadi Dan akhirnya gak bisa ngebantuin siapa-siapa juga Itu tadi masih belum ada ulti Karena lumayan lama, 50 detik di early game Akhirnya gak bisa ngapa-ngapain Sementara yang gua gak ngerti Padahal Illumia-nya udah pasti kalah lain Tapi Riomar, eh Ormar yang masih pengen nge-boost up di arah miplay Menurut gua gak perlu Yes, di sini juga Roarka-nya bener-bener kayak ngincar terus di atas ya Di daerah selainnya, dimana Fennec yang ngejagain juga di sini Habis-nya bakal coba diamanin Tapi Fennec-nya gak bakal bisa nge-defend Karena mereka juga support-nya Anet gitu Iya setuju, yang kita tau memang disengage totally Dan Anet tuh cukup lambat Sebenernya yang bikin masalah disengage-nya oke Tapi masalahnya jadi lambat gitu buat follow up-nya Betul banget Dan di sini kita liat ada sota bakal coba nge-trap Udah karena perkataan langsung diurung ke belakang Masa di topis bakal disfager ke depan Hati-hati akan disenggapnya miss yang sekali dan hiti Masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari IGP satupun Bakal coba untuk disengage dulu, retreat Dan balik dulu ke balik tower pastinya Betul, harus disengage ya Karena kalau kita liat disitu mereka timpet gak ada, oh man Dan embrace karena sarta Tapi nampaknya tower bakal coba dicer oleh seorang main itu kali ini Gak masuk creep-nya Betul, dan Tartolnya udah ada berusaha Kuat banget disini mainnya Dengan omen terlalu berani Nampaknya bakal ada follow up tapi dari belakang Udah ada Nejiwo yang bakal join to fight Dan tower setengah darah itu hilang gitu aja Ini pilih, bahkan itu tower tower dikelaskan Begitu saja Sota mau naik gaji, katakan anak-anak Itu dia tadi di bawah juga bakal ada tower yang ditukar Dengan tier 2 nya, saya sekolah bakal diambil lagi Dan mau membuat Tartol harus kehilangan rotasinya kali ini Bakal udah di arah mid lane, udah ada Fennec yang ready Ya, ke reset bosku, untung masih ada panis disitu Udah lagi disini-sini 5 versus 2 di arah mid lane Kalau kita liat belum regroup sama sekali temen-temen dari IGP Wow, lanjutin lagi Udah langsung di walking, tapi harus tumpang gitu aja Tartol Bakal tak judukan, uuuh udah berdua ke walk Ya, saya sekali membuat Tartol Sotanya masih sekarat, tapi masih selamat Determation udah dibukanya Tartol Masih ada rolling lightning di Slashmode Masih bisa cabut dulu Dan ini dia masih bisa di defense Betul, hampir aja tadi mati seorang Sotacan disitu Betul banget, tapi masih ada talent juga dari rune Tadi karena udah miss positioning juga, betul kena stun lagi-lagi Tapi anyway, dia pake rush akhirnya menunjukkan tarinya ya Betul, kayaknya ini hero-hero comfort picknya Sota ya Assassin mid lane Ini kenapa ya, Staple, Bing, Assassin Jango Kemudian ada Sota yang memang sama ya Kayak Spartel, Assassin mid gitu Karena Sota dari tadi parahnya udah dipegar, slowcoachnya Wih, lu jangan mulai lagi lu Tolong ya Tolong jangan mulai ya Kali ini adalah klak, udah dikawinin sama creep mobil Nampaknya di belakang, udah keike gitu aja Sedih banget dikawinin sama creep mobil Dikawinin paksa ya Itu, oh iya Dikawinin paksa sama Annette ya Wah, tidak benar ya Tidak benar, tidak benar Udah gitu bisa ngelepas juga deh pake hurricane wall kan Nah, makanya Dicerahin paksa abis itu Betul, apalagi dia pakenya sepatu cooldown Gak punya resist Gak punya resist, bener banget Lama banget, sindain mas coba untuk follow up Mas untuk ke creeping dulu, farming dulu Biar lebih kayak lagi Dia bisa membantu main dari IGP Tapi USG, gak bakal mau kalah Bakal coba di-raspid lainnya Oh my god Dan sembelannya bagus banget Dan itu respite Dan kaya bakal coba di-dolak oleh Sota Sota masih bisa ngelecek-ngelecek itu aja Gak ada masalah Gak ada dihasil Tapi DJ WoW Masih ada diurikan wallnya Menyelamatkan timnya Dan kaya Wah, kawinin daim Daimnya bakal dihajar lagi Masih ada hippie Dan scarlet smooth main dari IGP untuk kali ini Ya, dan disitu sayangnya Tadi totally disenggage dari USG Padahal kalau dia masih percaya sama hippie Hippie harusnya masih bisa mati Karena tadi kena double stun sekaligus Benar Dan itu tersisa satu bar loh Tapi sayang posisinya mereka tuh terlalu belakang ya Terlalu takut banget buat kena damage burst dari violence Ini bagus banget ini Ini abreastnya nih Pak, gila kena langsung Lak, 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 lak Lak, 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 lak bingung Gak bisa ngapain-ngapain War-balik dari sini bakal coba diambil DS-nya Wikman dari USG Di sana sekarang hippie-nya cabut dulu Ini posisinya ke back-off semua Gara-gara burst-nya violence Adalah nih kalau kena Wadaw itu hippie skillnya Totally ace banget sih disitu Sayang banget kalau dilanjutin Tapi yaudah, gak masalah Gak jadi masalah disini juga kayaknya Roxy gak jadi pilihan yang bagus juga untuk team IGP Tapi SH Golem bakal coba direbut kembali oleh pemain dari IGP, Tartle bakal mengamil kembali SH Golem-nya pastinya Oh tadi dia dapet DS juga sih sebenernya gak perlu terlalu greedy kayak tadi gak masalah Karena ada objektif yang besar yaitu DS, so tetep untung aja buat temen-temen di USG Dimana Gowdy juga kalau kita lihat udah sedikit merangkak ke arah temen-temen dari Jepang ya Bener banget, tapi ini masih dimenangkan oleh pemain dari USG juga pastinya Yes dan yang menariknya adalah karena terlalu low, mereka udah dapet info nih dimana IGP tadi temen-temen dari USG low Terus dia maksa buat DS juga, udah pasti mereka udah pada recall dong Makanya mereka berani buat bicara satu camp dari Blue Bump USG Dan disini anyway tetep balik rotasinya ke arah temen-temen di USG setelah mengkontrol web mid dan juga bot lane Tapi gak bisa terlalu greedy, kenapa? Karena archer mereka bukan kayak Violet yang bisa priority ke tower ya, archer mereka tuh short range kayak Fanny Betul banget, setuju banget gue kali ini Tapi disini kayak objektif bakal coba di amain dulu sama main dari USG Dan Selesmo sudah dorong bareng Skydrake juga sama big wave dibawah Udah di zoning juga sama main dari USG Gua rasa bakal aman-aman aja untuk ngambil tier bawahnya Yes dan Mei udah pasti recallnya kenapa? Karena liat tuh tower clip atas itu dua wave udah dikontrol dong sama temen-temen IGP Yang gua gak ngerti kenapa USG lebih oke Tapi mereka mau trading karena bot lane sih Di atas, senapakah Arorca sudah mulai frustasi Bakal coba untuk ngambil tower lagi temennya masih ada Mai dengan Omennya Dia bakal coba untuk ke defense dulu, KA bakal coba ngambil dulu disini drag coba diamankan Biar gak bantu push pemain dari USG Belum cukup damage untuk nge-push kali ini udah ada chain hammer dibuang Tapi KA mencari satu Hati-hati santa, keinget dengan Agnis, gerak saya sekali miss Cobit tengas yang kira tartau, langsung nablak santa Santa terjebak, ada berikan tapi gagal katal ini sebenernya gue nih masih ada urikian wall dari seorang DGW Nampaknya bagus banget, tapi bakal dibandingin fight oleh IGP Hippie coba dikejar, Cobit dari depan masih ada skis hager gitu aja Mai Oh my god, dia tempat bisa saya sekali gak bisa menyelamatkan seorang Mai Another play yang bagus banget dari Cobit sih Mana kalau kita lihat seorang Ormar berhasil nge-zoning out 3 hero damage output dari temen USG Di arena tower mid, lu bayangin 1 orang observer nahan 3 orang sekaligus Dan lagi-lagi miss positioning dari seorang santa Yang gak menyangka kalau ada flanking dari belakang mencepit terhadap santa Betul banget, artatangnya tower tier 2 langsung aja dihancurin oleh pemain dari IGP Gak bakal menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk kali ini Tower tier atas juga bakal diambil lagi tier 2 nya Menyisakan tier high ground, 2 biji di tengah ada juga di atas Ini susah banget buat temen-temen di USG Kenapa kalau IGP sekali mendapatkan chance untuk mereka nge-push Itu bakal langsung di snowball totally Karena mereka punya violet dibanding temen-temen di USG yang punya momen untuk nge-push Tapi mereka gak bisa totally nge-push karena mereka harus pick off dulu Komposisi mereka pick off karena kalau ditabak lat-game pake hero buat all-in teamfight gak bisa Soalnya mereka hero-nya violet, mereka hero-nya Illumia Udah pasti lo harus pick off dulu dengan rat, at least dengan Rioma Atau hal yang dilakukan kayak tadi, surprise attack terhadap Illumia nih Bener banget, setuju banget disini mas ada Ormar yang coba untuk kacak-kacak fighter Ormar yang bikin disengage banget Hati-hati disini Tato Mas coba untuk mencari musuhnya nampaknya tapi main mas coba untuk split push dulu aja Ada KA yang berhasil banget, Sota Sota lagi-lagi kita dikatalizer di dulu Bagus banget, Sota harus tumbang Dan cowo bitch, bang asy swagger terdepan zoning out TG warus tumbang menyusul Dua orang dari USG udah hilang, itu aja Hippie will be the next target Bakal coba diajar balik lagi Dan napakai Hippie gak bisa selamat Diga orang dari USG harus hilang dan dipulangkan dari arena Dan tinggal dua orang, tinggal main juga Slashmon harus nge-defense Ya sebetulnya kalau kita lihat miss pro-shining lagi dari seorang Sota Memaksa temen-temen IGP mendapatkan momennya di arah Tower Masih berusaha untuk di-engage terus-terus Oh iya Slashkali gak bisa nge-defense, masih ada Slashmon dan wipeout Tampaknya untuk main USG Dibalikin sama IGP Dan ini iya kamu jadi game ke-7 untuk malam ini Wow, kaget banget Twin Brother tadi ya It's supposed to be us, empat, dua, kenapa? Sota, poin tiga koma delapan, apa itu? Remedial Remedial Kamu besok layar SPP Sota ya? Untuk ini, KSP KSP Aduh, itu dari Emang udah gak bisa sih kalau dibawa ke late game Mereka harus rapih dari nutup game early-nya harus rapih Karena siapa coba hero late game yang gak ada, Ryoma Sebenernya masalah juga sih reset sih, masalah di turtle juga bakal dapet hero-nya lagi Taruh ke belakang gitu kan Yoi 87,5% berhasil damage Sebenernya dia damage outputnya gak terlalu